Intro Halo Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bafanina Faratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Pemkot Denpasar berencana menutup TPS di lapangan Lumintang Denpasar pada 1 Juni mendatang. Ribuan kemasan obat berbahaya dan tanpa izin edar disita paling besar pengawasan obat dan makanan Denpasar. Ratusan peserta ikut Lomba Penjor di Bangli. Intro Selain depo sampah di Jalan Gunung Agung, Pemkot Denpasar juga berencana menutup TPS di lapangan Lumintang Denpasar. Penutupan TPS akan dilakukan pada 1 Juni mendatang, setelah perhelatan World Water Forum yang berlangsung di Nusa Dua Badung dari tanggal 18 hingga 25 Mei mendatang. Wakil Wali Kota Denpasar, Ikadek Agus Aryawibawa mengatakan, FIAKES sudah melakukan sosialisasi serta pemberitahuan ke masyarakat. Langkah Pemkot disambut baik Sekolah Dasar Negeri 22 Daukuri yang lokasinya berhadapan langsung dengan TPS tersebut. Selama ini, siswa di sekolah sangat terganggu dengan bau sampah yang menyengat, apalagi saat musim hujan. Lumintang kita tutup, akhir selesai WWF. Karena untuk di lapangan Lumintang, kalau Dua Dipo kita tutup, sepertinya akan kewalahan menghadapi persiapan kita melaksanakan menyambut WWF ini. Oleh karena itu, untuk di Lumintang, kita undur selesai WWF, baru kita tutup. Dengan akan ditutupnya TPS di depan sekolah, kami menyambut baik, tentu merasa senang, sehingga jalannya pembelajaran di sekolah ini tidak lagi terganggu dengan bau sampah, kemudian dengan kemacetan yang sering terjadi, karena truk-truk pengangkut sampah itu biasanya beroperasi pagi ketika banyak orang tua murid yang mengantar anak-anak. Di lokasi TPS Lumintang nanti, Pemkot akan membangun fasilitas hiburan dan olahraga Skateboard Park, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar menutup depo sampah yang terletak di Jalan Gunung Agung, Kota Denpasar. Depo sampah ini sejak lama menjadi tempat pembuangan sampah sebagian warga kota, namun belakangan semakin banyak yang menumpuk, sehingga mengganggu siswa dua sekolah, yakni SMPN 2 dan 4, karena bau sampah menyengat. Pemkot sudah menyiapkan truk yang akan mengangkut sampah dari warga kelurahan pemecutan. Truk akan beroperasi pukul 3 hingga 6 sore. Sementara untuk wilayah desa pemecutan kajah, sampah akan dibuang ke TPS terdekat. Nah ini berita gembira kepada SMP 2, SMP 4, yang selama ini kan ada kendala permasalahan bau sampah yang sering muncul saat berkegiatan proses belajar mengajar karena dimunculkan oleh dipu sampah yang ada di depan kola. Langsung karena mulai awalnya ini, pemerintah kota akan menutup itu, kemudian juga kita akan bangun di sana puskesmas ramah ibu dan rumah. Itu desa pemecutan, kelurahan pemecutan akan dilaksanakan pembuangan sampah bergerak di terminal Tegak. Itu kita akan tempatkan 3 truk sampah yang akan datang itu jam 3 sampai jam 6. Rencananya di lokasi depo sampah akan dibangun puskesmas ramah lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Saluran irigasi tersier di wilayah Banjar Kuning, Desa Taman Bali, rusak parah. Dampaknya, 14 hektare lahan sawah terancam tidak mendapat pasokan air. Hasil pengecekan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, saluran irigasi jebol karena usia sudah tua serta digerogoti hama kepiting. Petani khawatir aliran air akan berkurang ke lahan pertanian di Subak Kuning, Banjar Kuning di Desa Taman Bali. Padahal saat ini, wilayah Subak dan sekitarnya sedang membutuhkan air karena di lahan seluas 3 hektare sudah ditanam padi yang saat ini berusia 1 hingga 2 minggu. Sementara di lahan seluas 11 hektare sedang dalam proses pengelan tanah untuk persiapan tanam padi. Untuk mengantisipasi kekeringan, Dinas PKP Bangli bersama kerama Subak dan anggota Tedi membersihkan areal saluran irigasi dan menormalisasi saluran irigasi yang rusak dengan menggunakan material seadanya. Ini kerugian petani agar kelangsungan usaha budidaya tanaman padi ini terus berlanjut terutama lagi kita di tengah upaya untuk meningkatkan kondisi ketahanan tangan kita oleh karena itu kita sepakat bekerjasama dengan TNI, dengan Polri, dengan Subak, dengan Dinas bahu-membahu memperbaiki saluran itu walaupun saluran itu perbaikannya sifatnya darurat agar bisa dialiri akhir. Dalam waktu dekat, Dinas PKP akan berkoordinasi dengan desa untuk mencari solusi agar saluran irigasi bisa diperbaiki dengan menggunakan dana desa sehingga sektor petanian di Banjar Kuning, Taman Bali bisa terus terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kemasan obat berbahaya dan tanpa izin edar di Sita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar dari sebuah kamarkos di kawasan Denpasar Barat yang dijadikan gudang penyimpanan. Sebagian besar obat-obatan ini adalah jenis obat kuat yang mengandung sat kimia berbahaya dan bisa merusak jantung, hati, dan ginjal. BBPOM menemukan sekitar 2.000 kemasan yang terdiri dari 44 jenis obat Dari hasil penyelidikan, pemilik obat-obatan memesannya secara online dan dipasarkan secara ilegal di lapak penjual jamu. Yang mengejutkan obat-obatan ini sudah beredar di pasaran sejak 2 tahun terakhir. Itu karena mengandung bahan kimia yang tidak boleh itu tentunya akan merusak bergaburan. Terutama hati, jantung, dan ginjal. Boleh dibilang di kamar kos lah. Salah satu kamar yang tempat dia menyimpan. Dia mengakunya membeli secara online dan juga menjual secara online. Tapi rata-rata memang obat kuat yang dijualnya. Sebagian besar kalau kita melihat dari temuan-teman sebelumnya itu adalah mengandungannya obat kuat. Sudah berapa lama Pak dia beroperasi? Menurut pengakuan itu sudah 2 tahun. Artinya permintaan juga tinggi Pak ya? Kemungkinan. Kita masih-masih dalam. Bebepom masih melakukan penyelidikan mendalam atas obat-obatan ini, termasuk asal-usul produsen obat. Kini obat-obatan senilai 241 juta rupiah lebih tersebut masih diamankan di Bebepom Denpasar dan kemungkinan besar akan dimusnahkan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.